Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kandita Juryanti Dari program studi budidaya kerairan Disini saya akan melakukan Kavikum, fenomena yang terjadi Apabila ikan air tawar dipindahkan Ke air asin Disini saya menggunakan ikan Komet, disini ada Gelas yang berisi air tawar Dan disini ada gelas yang berisi air tawar Yang akan saya campurkan dengan Satu sendok garam Disini saya akan mencampurkan Satu sendok garam ke dalam air Disini saya akan memindahkan Ikan ke dalam Gelas yang berisi air tawar Disini saya akan mengamati Selama 3 menit Ikan begitu cepat Pergerakan ikan Begitu cepat Buka mulutnya Bergerak cepat Terima kasih telah menonton! 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 air tawar setelah didiamkan selama 3 menit pergerakan ikan dapat kita lihat begitu aktif seperti pada perlakuan normal ini disebabkan karena ikan merupakan ikan air tawar dan pada gelas ini air merupakan air tawar biasa sehingga tidak ada perubahan yang spesifik pada ikan tersebut kemudian kita akan memindahkan ikan pada gelas air tawar ke gelas yang sudah berisi garam sebanyak 1 sendok dan kita akan mengamati pergerakannya selama 10 menit dapat kita lihat pergerakan ikan begitu cepat dan agresif ikan berusaha keluar dari gelas dan kemudian ikan tidak ada pergerakan apapun namun insangnya membuka dan menutup bukaan mulutnya juga membuka begitu cepat dapat kita lihat ikan akan mencoba beradaptasi pada air garam garam tidak ada pergerakan yang normal yang terjadi pada ikan tersebut ikan hanya diam berada di atas permukaan air dan posisi tubuhnya pun miring namun dapat kita lihat mulutnya membuka dan insangnya pun bergerak cepat ikan berusaha untuk beradaptasi pada air garam dan tubuhnya akan menyesuaikan dengan air tersebut berusaha 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 setelah dibiarkan beberapa menit dapat kita lihat ikan sudah tidak hidup lagi ini disebabkan karena ikan sudah termasuki oleh air garam ketika dipindahkan ke air tawar dia sudah tidak dapat menyesuaikan diri lagi setelah dibiarkan selama satu hari dapat kita lihat ikan sudah mati ini mungkin disebabkan karena tubuh ikan sudah dimasuki dengan air garam sehingga tubuhnya sudah tidak dapat menyesuaikan kembali dengan air tawar jadi dapat kita simpulkan kembali ikan air tawar apabila dimasukkan ke dalam air garam itu tidak bisa beradaptasi karena tubuhnya tidak bisa mengadaptasi dengan air garam tersebut terima kasih terima kasih